Wayangan ini mobil khusus saya tunjukkan kepada seluruh penonton TV One dan para lawyer dan terutama yang kudungan di belakang itu loh, yang namanya Rasanti. Coba kamera ke situ. Juga, adakah yang lebih indah dari hidup kecuali bangun tidur, tak ada lain yang kita lihat kecuali senyum perempuan. Ada juga yang bening itu, Pol One itu siapa itu kok gak dikenalkan sama Pak Boy. Pak Boy meskipun percuma naik pangkat jadi Brigjen. Ketemu aku kok ngomongin perkara, ketemu aku kok langsung ngomong, Mas Tejo, itu ada Pol One. Itu langsung, itu langsung Pak, itu lebih esensial. Kita lanjutkan di dalam masyarakat kadal. Ada orang Indonesia bernama Karna Sukar. Karna Sukar, orang Indonesia dipanggil Sukar, tidak terlalu Sukar. Tidak dipanggil Sukar, namanya memang Sukar. Karna Sukar, orang Indonesia dipanggil Sukar, tidak terlalu Sukar. Tidak dipanggil Sukar, namanya memang Sukar. Ada Sukarno, ada Sukarro, Gubernur Jawa Timur. Ada Sukardiri Nakit, ada Abraham Sukar. Ada juga Timur Prasukar. Dan malam ini kita dihosting oleh Sukarni Ilyas. Kalau saya lihat Pak Karni, Pak Karni, problem utama yang didebatkan oleh teman-teman layar, layar ini pembohong ya? Layar bohong. Layar klub, lawyer ya, lawyer klub. Ini terlalu tidak menyentuh inti persoalan. Karena ada kampanye-kampanye yang di luar, di luar skenario itu. Ya, padahal inti KPK sama Polri itu adalah kemisraan. Tidak adanya kemisraan. Yang digeledah cuman Kapolri. One way geledah. Orang itu kalau sudah intim, suami istri kan saling geledah. Mbok, sekarang kalau KPK menggeledah, Polri balik. Polri menggeledah. Itu baru intim, Pak. Itu loh maksud saya. Maka saya akan membacakan puisi kadal aja. Kadal, binatang yang malang. Kadal, binatang yang kecil. Kecil sedikit, disebut tokek. Lebih kecil lagi, disebut cicak. Nah, cicak ini yang tidak dimengerti oleh teman-teman Kapolri. Berarti Polri itu tidak mengikuti lagunya A.T. Mahmud. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayam. Tidak usah ngasih tahu, diam-diam menggeledah. Itu. Bagaimana PT. Ika ini kok bisa tidak mengajarkan lagunya A.T. Mahmud. Itu yang, dan cicak itu Pak Karni, seapapapun tidak pernah benci kepada Polri, selalu kagum. Cicak gak pernah mau mati, selalu bilang, selalu bilang gitu. Mau polisi ngapain aja, cicak. Cicak-cicak-cicak-cicak-cicak gitu. Jadi, pengagum tolong. Tetapi, aku juga punya kelebihan. Orang yang bekerja di cicak, tasnya gak pernah pakai kulit cicak, Pak. Tapi orang yang bekerja di istrinya, yang bekerja di buaya itu, tasnya kulit buaya, Hermes itu Pak. Bisa sampai terjudaan itu Pak. gitu loh. Jadi, tetapi, kau tidak tahu semua, bahwa aku, buaya, sebetulnya, didukung oleh SBY. Percaya atau tidak tepuk tangan sama aku, aku punya bukti, bahwa buaya sangat didukung oleh SBY. Jangan berani-berani. Karena SBY itu dulu artinya Surabaya, dan lambang Surabaya adalah buaya. Terima kasih. Terima kasih.